assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di WSP recent thing oke kawan-kawan di sini gua dapet garapan ninja 250 sl atau ninja 250cc satu silinder nah ternyata motor ini tuh kemarin rusaknya itu ada di bagian injektor bagian TB motor segala macem nanti gua kasih unjuk foto-fotonya atau video-videonya karena throttle body sama injektor semuanya udah gua bersihin juga soalnya kemarin emang enggak terlalu niat buat bikin konten tapi sekarang gua mau bikin konten nah kemarin motor ini trouble di injektor atau di apa ya ya injektornya dia nggak mau nyemburin yang namanya bensin dari pulvam ke injektor terus dibuka gitu loh dikembunin gitu ternyata pas usut gua usut TB gua bersih TB gua bersihin sensor lamsang segala macem gua cuci kan nah disitu gua kayak ngerasa Wah ada yang nggak beres sama kabelnya nih nah kemarin ini motornya jadi udah jadi udah jadi sebenernya terus si motornya ini itu apa namanya yang kayak oh kemarin gue udah pede banget jadi dibawa sama yang punyanya dia pulang kan karena motornya yang menurut gua udah beres gitu kan harus standby 12 voltnya injektornya pun udah ada udah nongol setengah hilang gitu lah nah pas gua cek cek recek recek kok ini harus standbanya hilang lagi itu setelah dibawa sama si pasien gitu dibawa sama yang punya motor nggak ada selang setengah jam dia udah udah balik lagi ke bengkel gua kata gua yuk masuk lagi aja nggak apa-apa kok memang mungkin karena gua kurang fokus juga dan segala macem nah pas gua cek ulang itu harus 12 volt injektor nggak ada harus 12 volt injektor motor ninja mono yang injeksi atau ninja fi juga yang 250cc 2 silinder sama mawarannya putih nggak tahu ini enggak tahu putih nggak tahu kuning nah ini tuh putih leres merah ini kabel 12 voltnya injektor atau arus standby kalau mau dibilang kalau ini enggak ada motor kalian enggak akan hidup walaupun ada pengapian nah otomatis gue cek satu satu kan sampai gua emosi anjing matah pusing gitu loh nah disini kan ada kabel merah kecil-kecil yang ini yang gua salatitnya nah kabel 12 kabel merah ini yang kecil-kecil ini nih nih yang kecil-kecil kayak gini nih ini tuh arus 12 volt yang masuk ke ecu ecu keluarin ke relay ada yang ke relay juga ada yang ke ecu juga nah dari relay keluarin harus yang injektor tadi nah masuk ke sini nah kata gua disini ini relay ada ke apa namanya ke ecu ada dari arus merahnya ini nah kabel kuningnya pun nggak ada gitu loh tahun gua ponis yang namanya relaynya ini yang ini kan gua ponis kata gua kerangguin rusaklah ternyata emang anjing ketahukan dan angel linenggel gitu kan kayak sensor kemiringan itu cukup nyakitnya cukup gua bedel kan gue cari dari jam 11 sampai jam 2 malam gila enggak ternyata linenggel yang ini nih ini kalau posisinya miring atau jatuh kayak gini belum tentu motor kalian bisa hidup nih posisinya harus begini nah gara-gara linenggel gue belah mesin eh gue belah mesin gue belah kabel cok wah tonton dulu subrek dulu pokoknya gue pengen enggak mau tahu dulu tepet ilmu dari gua hahaha rucana-rucana kalian sekarang bantuin gua aja untuk menembah iber cowok ya enggak ini tonton November next nanti kita hidupin oke Hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton